Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini saya akan mengetahui tentang orang-orang yang berjudi saat bulan Ramadhan Saya akan membahas 3 jenis orang yang bisa berada-ada yang pertama orang yang kuasa hanya mendapatkan lapar dan haus orang yang kuasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala kuasanya telah hilang hari ini karena mereka membuat harha seperti berpusta, menunggir serta melihat aurat lawan jenis dan awanaksu dimana harha tersebut adalah beberapa contoh terkuasa yang menghilangkan pahala saat berkuasa Ramadhan betapa banyak orang yang berkuasa namun dia tidak mendapatkan menunggirkan pahala dari hasilnya kuasa tersebut menunggirkan sholat teralui sampai selesai seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar dari sholat teralui orang yang tidak menghidupi teralui sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultur kita pada hari ini biasanya banyak orang yang sudah keluar dari hasil setelah bulannya sholat terakhir pada teralui nanti sholat wa'alaikum wa salam bersabda orang-orang sholat teralui dihidupi terimak sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk semalam suntuk atau semalam penuh hadis riwayat terwizi ibn Majah dan Ahmad dengan sabda Rasulullah salallahu wa salam tersebut tentunya akan sangat berkegi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat teralui sebelum selesai yang ketiga adalah orang yang jarang atau tidak pernah membaca Al-Quran di bulan Ramadan membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjadikan banyak pahala apalagi bila dilakukan di bulan puasa hutum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW barang siapa yang membaca setuluh dari Al-Quran maka baginya akan dilipat dan dakan menjadi setuluh kebaikan atau pahala aku tidak mengatakan alif lam lim adalah satu huruf tapi alif adalah satu huruf lam adalah huruf dan nim satu huruf jika total semua dibaca menjadi tiga puluh pahala dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat di bulan Ramadan jadi di kultur puasa khai ini membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal yang rutin kita kerjakan di bulan Ramadan bisa mengambilkan baca Al-Quran bisa mengambilkan baca Al-Quran serutin mungkin banyak juga orang yang membuat target menetapkan Al-Quran di bulan Ramadan ini kamu bisa membaca Al-Quran setelah saya berbuka kuasa serta menjelang insat sekian tosia singkat pada hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton saya terima dan dapat di lapar terima kasih selamat menikmati